Aku selalu lebih kepada Iki sama Iki, karena Iki lagi latihan, jadi dia harus bertanggung jawab sama istrinya nanti Jadi biar punya masa lalu, masa lalu itu adalah cerita yang gak bisa dibuang, itu adalah pengalaman gitu Jadi yang terpenting adalah silaturahminya tetap baik karena ada santu Tapi ada bejangan apa sih mam antara mungkin Nadia dan Iki, karena kan memang rame ya di medsos perihal mereka Ya pokoknya, makanya pesen-pesennya biar mereka punya pengalaman Dan mudah-mudahan mereka, walaupun berumah tanganya sebentar, tapi mudah-mudahan sehingga untuk lebih mempertahankan keutuhan rumah tangga tuh effortnya lebih mudah-mudahan gitu Apalagi kan yang rame, malah justru netizennya nih ma, yang salingi kan Baca kesian ah, janganlah kesian, jangan kayak gitu Karena Iki juga punya istri-istrinya kan bukan orang internet, jadi kalian harus tahu bahwa ya hidup terus-terus berlanjut, yang melalu biarkan berlalu Lu gak syuting? Udah kelar Udah kelar, Udah kelar Udah kelar, Udah kelar Mau kemana sih? Maksudnya, kamu mau makan gak? Gue baru makan itu tadi ketupak Tidak mau makan itu kan? Bye Ya gimana mam, dengan para netizen-netizen Indonesia yang rame Jangan kayak gitu, maksudnya kasihan Hersa juga gitu Bahwa Hersa itu kan juga seorang wanita ya, dia gak tahu apa-apa ya kan Ketika mereka bertemu juga Iki udah jadi dia, jadi gak ada yang digampu juga, begitu tuh juga Nadia gitu Jadi udah, biarkan mereka melanjutkan kehidupannya Kalian tuh gak tahu, kalau kalian jadi dia, saya aja yang orang tuanya yang tahu bagaimana aja, saya gak bisa ngerasain Karena hati, perasaan, itu mereka yang ngerasa gitu Jadi kita orang luar gak usah ikut-ikut Nah, buat Iki sendiri nih mam, yang nantinya Sabtu ini akan menuju pernikahan, akan datang mam atau seperti apa? Datang lah, datang Nah dia aja, kalau gak ngedadak aja, kalau gak ngedadak mah gue datang gitu Tapi kan akhirnya semua si Salsa berkorban, gak masuk kerja, si bapaknya juga sama, yaudah diwakilin Dan besok nih, sekeluarga kan kesana mam? Iya Ada kado khusus gak sih mam untuk Iki sendiri? Iya, selalu ada, karena misalnya juga buat anak ya Terutama buat Iki mam, apa sih mam yang harus, mungkin, wajangan apa mam buat Iki sendiri? Iya, pokoknya Iki dulu aku selalu, kalau lebih kepada Iki sama Iki kan? Iya Jadi dia harus bertanggung jawab sama istrinya nanti Dia gak boleh egois sebagai suami gitu Bahwa bagaimanapun harus memberikan rasa nyaman ke istrinya, ke anak-anaknya nanti gitu Merangkul anak-anak sama mantu yang notably mungkin sudah tidak bersama ini gimana mam? Sulit gak sih mam? Gak, gak sulit Kalau mereka merengkel ya aku kerasin gitu mam Karena kalau mereka gak ada Saki sih terserah Tapi kalau ada Saki gak boleh Dan alhamdulillah mereka berjalan baik, komunikasinya oke Si Iki juga kalau ada apa-apa komunikasinya kembal sekarang Nanti pun nanti kalau ada istrinya Iki Ya mereka bisa jalan merempat Ya kan, kalau nanti Saki juga mungkin bisa dipinjem Iki Bisa ya sama istrinya juga Sudah bertemu dengan calon? Apa mama reaksinya? Artinya sosok yang seperti apa sih calon istrinya Iki sendiri? Oh kalau calon istrinya Iki belum ketemu? Baru nanti nih Kenapa mama belum diketemuin? Gak tahu Iki, tapi gak apa-apa Kalau mama, kalau mama ya Kalau anak laki-laki Anaknya, anak kita dulu yang digembleng Oh oke Karena kalau laki-laki kan Dia yang menghidupi, dia yang bertanggung jawab Dia yang apa Tapi kalau anak perempuan Kita harus tahu suaminya seperti apa Kan karena suami yang memang harus Kalau dalam tatanan rumah tangga tuh Suami tuh udah harus lebih dari segala-galanya Lebih pemikirannya, lebih penghasilannya Jadi kalau ke Iki, aku lebih ke Iki nya Berarti ngareksin ke Iki nya ya? Iya Tapi kalau Nadia, aku harus tahu calon suaminya Ada wajangan khusus juga buat calon suaminya Pastinya, sama lah Apa yang perlu dijaga mam? Artinya biar tidak lagi ada Aku, aku bilang sama dia Yang perlu dijaga adalah karena Rumah tangga itu Step-stepnya pasti ada Rumah tangga itu Pasti ada halangan yang gak selalu diurus Jadi bagaimana melewati setiap halangan Bagaimana melewati setiap Cobaan dan mencobaan dalam kehidupan rumah tangga Ma'am Selamat menikmati 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 Selamat menikmati